Lohist 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 Halo para tetua Para pecinta Battlethulture Dimanapun kalian berada Gimana nih kabar para tetua Yang gue udah lelah seharian beraktivitas Gue udah siapkan cutungan perjalanan Dari Mang Oyan Wih lah gue sampai lama-lama lagi, kita kancutkan dan selamat berimajinasi Cerita masih berkancut dengan Xiaoyan yang pada saat ini sama sekali tidak bisa bergerak Xiaoyan pada saat ini menatap ke arah bola cair yang menyebar yang disebabkan dari Void God Armor milik Zhu Yao Pada saat yang sama beberapa sosok dari Taishu pada saat ini segera melesat ke arah Xiaoyan Mereka tampaknya ingin merebut Void God Armor yang baru saja ditinggalkan oleh Zhu Yao Namun meskipun Xiaoyan pada saat ini tidak bisa bergerak Xiaoyan masih memiliki kekuatan spiritual keadaan di yang kuat Xiaoyan pun dengan kekuatan spiritualnya segera menalik bola air tersebut ke arah Xiaoyan Sesaat kemudian bola ini pun seketika mulai menutupi Void God Armor generasi kedua milik Xiaoyan Dalam waktu sekejap tampilan Void God Armor Xiaoyan pada saat ini sedikit berubah Tentu saja yang paling terlihat pada saat ini adalah warna Void God Armor milik Xiaoyan menjadi semakin gelap Hal ini memancarkan kesan bahwa Xiaoyan menggunakan Void God Armor dengan kualitas yang lebih tinggi Void God Armor milik Zhu Yao adalah generasi ketiga oleh karena itu hal ini merupakan satu generasi lebih tinggi daripada milik Xiaoyan Ada tiga kristal merah di dada Zhu Yao tetapi salah satunya telah hilang karena serangan Xiaoyan sebelumnya Dengan begitu maka pada saat ini hanya ada dua kristal merah yang berada di dada Xiaoyan Pertahanan Void God Armor Zhu Yao juga sesungguhnya telah hancur total akibat serangan Xiaoyan Namun tampaknya setelah penggabungan dengan Void God Armor generasi kedua milik Xiaoyan Dua armor tersebut tampaknya sudah saling memperbaiki satu sama lain Beberapa sosok yang melesat dari kejauhan juga pada saat ini terkejut melihat apa yang ada di hadapan mereka Mereka merasa takjub ketika melihat Void God Armor pada saat ini meresap ke tubuh Xiaoyan Mereka bertanya-tanya apakah sesungguhnya yang terjadi? Mungkinkah orang ini adalah orang dari Taishu? Namun jika begitu permasalahannya mengapa ia menghabisi Zhu Yao? Sesaat kemudian mereka pada akhirnya segera menghentikan pergerakan masing-masing dan segera berteriak ke arah Xiaoyan Seorang yang memimpin pergerakan berteriak memerintahkan Xiaoyan untuk melepaskan Void God Armor di tubuhnya Xiaoyan pada saat ini mengangkat kelapanya dengan susah payah dan Xiaoyan mulai berbicara Xiaoyan berkata bahwa jika mereka memiliki kemampuan maka mereka bisa datang dan melepaskannya sendiri Meskipun Xiaoyan pada saat ini ditekan oleh gravitasi yang sangat kuat tetapi tidak ada rasa takut di mata Xiaoyan Begitu Xiaoyan mengucapkan kata-kata ini semua orang dari Taishu juga pada saat ini terdiam Pemimpin dari kelompok ini pada akhirnya menggertakan gigi sebelum akhirnya bertanya mengapa Xiaoyan menggunakan Void God Armor Taishu Meskipun ia bukanlah orang Taishu Hal ini juga merupakan sebuah pelanggaran dan Xiaoyan benar-benar tidak layak untuk menggunakan Void God Armor Xiaoyan pada saat ini tersenyum dan berkata bahwa Xiaoyan merampoknya berdasarkan kemampuan Xiaoyan Oleh karena itu pada saat ini jika mereka ingin mendapatkannya kembali maka mereka harus merampoknya dari Xiaoyan Melihat Xiaoyan yang berbicara dengan suara yang dalam dan tanpa adanya rasa takut Orang-orang dari Taishu pada saat ini menyipitkan mata masing-masing Terlebih lagi baru saja mereka melihat dengan mata kelapa sendiri bahwa Zhu Yao telah dibakar menjadi tumpukan abu oleh Xiaoyan Orang-orang yang pada saat ini berhadapan dengan Xiaoyan juga hanya menggunakan Void God Armor dengan dua kristal di dada masing-masing Dengan begitu maka kekuatan mereka jauh lebih lemah jika dibandingkan dengan Zhu Yao Mereka pada saat ini hanya bisa menghelak nafas dan benar-benar tidak bergemik menanggapi perkataan dari Xiaoyan Sementara itu Xiaoyan pada saat ini menyipitkan matanya menatap ke arah sosok-sosok dari Taishu yang mendekat dengan dua kristal merah di dada masing-masing Setidaknya mereka pada saat ini memiliki kekuatan keabadian yang setara dengan langkah keempat hingga langkah kelima Dengan begitu maka akan cukup sulit bagi Xiaoyan untuk berhadapan dengan mereka Terlebih lagi yang paling mencengangkan adalah rotusan dari dewa Taishu yang pada saat ini muncul Semua orang pada saat ini tampak benar-benar berhenti bernafas melihat dan merasakan kekuatan dari sosok-sosok tersebut Zuchi juga pada saat ini benar-benar terengangak melihat adanya ratusan makhluk raksasa yang baru saja muncul Sebelumnya Zuchi benar-benar tidak tahu bahwa Taishu akan mengirimkan pasukan yang begitu kuat untuk berhadapan dengan mereka Zuchi juga pada saat ini tidak bisa melakukan apapun Zuchi pada saat ini memandang ke arah Permaisuri dan baru pada saat inilah Zuchi menyadari bahwa tanpa adanya Permaisuri Istana Dewa Pemburu tampaknya benar-benar akan dibantai oleh orang-orang dari Taishu Zuchi pun menggertakan giginya dan Zuchi pada saat ini kembali fokus kepada Xiaoyan yang tidak bisa bergerak Sementara itu di sisi lain empat sosok pada saat ini terlihat meraung menuju ke arah Xiaoyan Melihat Xiaoyan yang tidak bisa bergerak semua orang pada saat ini segera mengarahkan serangan mereka secara langsung Sosok yang paling dekat dengan Xiaoyan pada saat ini segera mengeluarkan pedang hitam panjang di tangannya Sosoknya berniat untuk memotong kelapa Xiaoyan dengan satu pukulan ketika melesat dengan keras Namun begitu ia mendekati Xiaoyan pada saat ini tiba-tiba terdengar suara teredam Pria yang memegang pedang hitam panjang pada saat ini seketika memiringkan tubuhnya dan terlempar mundur Tiga sosok lainnya juga pada saat ini terkejut melihat apa yang baru saja terjadi terhadap rekan mereka Mereka bertanya-tanya bagaimana Xiaoyan bisa melukai satu orang di antara mereka secara serius tanpa mengambil tindakan apapun Mereka segera menyadari bahwa pasti ada yang salah dengan sosok Xiaoyan Tiga sosok ini pada akhirnya mengalami stagnasi dan mereka semua tidak berani melangkah maju dengan gegabah Pemandangan ini juga secara alami terlihat oleh banyak pasang mata sosok-sosok di belakang Dewa Taishu Pada saat ini sebuah suara seketika datang dari Dewa Taishu yang terbesar di antara kerumunan Suara tersebut berkata bahwa ia ingin orang ini hidup-hidup sementara sisanya bisa dimusnahkan Menanggapi hal tersebut pada saat ini banyak orang kuat dari Taishu seketika berteriak secara serempak Sesosok tubuh pada saat ini terlihat mulai berdiri di atas Dewa Taishu Orang ini mengenakan Void God Armor yang lebih canggih dan tentu saja ada kristal merah yang paling memsepona di dadanya Void God Armor miliknya pada saat ini memiliki 5 kristal berwarna merah Dua kristal merah dapat berisi kekuatan keabadian langkah keempat hingga bahkan langkah kelima Kekuatan keabadian yang terkandung dalam 5 kristal merah ini tentu saja bukanlah sesuatu yang main-main Dengan berkah tersebut seseorang benar-benar bisa mewujudkan kebebasan penuh dalam pertempuran tanpa takut kehabisan energi Selain itu ada angka 11 yang pada saat ini terlihat mencolok di lengan si pria Melihat hal ini Xiaoyan juga menyadari bahwa ini adalah pertama kalinya Xiaoyan bertemu dengan angka yang kecil Nilai ini juga tentu saja mewakili status orang ini di Taichu Setidaknya di antara orang-orang Taichu di alam sejati Suwan Yin Sosok ini pasti merupakan salah satu pemersatu yang hebat Orang ini juga tidak mengenakan pelindung kelapa dan sosoknya terlihat langsing dengan rambut panjang berwarna merah tua Fitur wajahnya memancarkan kesan tajam Sosoknya pada akhirnya segera mulai berteriak kepada jenderal yang disebut dengan jenderal Xu Chang Sosoknya berkata bahwa nomor 11 akan menerima perintah untuk memusnahkan mereka semua Kali ini semua orang Taichu bisa melakukan pembantaian besar-besaran terhadap semua orang Mereka yang membunuh lebih banyak akan diberi penghargaan militer setelah pertempuran selesai Begitu kata-kata ini keluar sosok agung dari ratusan dewa Taichu segera naik ke langit Ratusan ribu orang dari istana dewa pemburu telah menderita banyak korban dalam konfrontasi dengan ribuan orang Taichu sebelumnya Dengan adanya tambahan pasukan ini tentu saja mereka semua benar-benar akan langsung segera dihabisi Dengan adanya bantuan dari ratusan dewa Taichu akan sangat mustahil bagi mereka juga untuk mengkonsumsi energi orang-orang dari Taichu Dengan kata lain kesulitan untuk menghabisi orang Taichu akan meningkat secara maksimal Semakin lama waktu yang berlangsung dalam pertempuran maka akan semakin parah pula korban yang diderita Zuchi yang melihat adegan ini juga pada saat ini merasakan jantungnya berdebar gencang Zuchi tanpa sadar bergumam dengan suara yang rendah bahwa semua ini sudah berakhir Zuchi pada saat ini tampaknya tidak lagi melihat adanya harapan untuk menang Zuchi pada akhirnya menolehkan pandangannya menatap ke arah Permaisuri di ujung kejauhan Permaisuri pada saat ini masih berdiri tegak dan anggun dan sepertinya Permaisuri tidak berniat untuk beranjak Zuchi pun segera menangkupkan tangannya ke arah Permaisuri dan mulai berbicara dengan penuh hormat Zuchi berkata bahwa situasi hari ini benar-benar telah menemui jalan buntu Bagaimana jika mereka pada saat ini mencari cara untuk mundur dalam pertempuran Permaisuri pada saat ini mengabaikan permohonan Zuchi yang sangat tulus Mata Permaisuri yang indah pada saat ini selalu tertuju kepada Xiaoyan dengan tatapan acu tak acu Zuchi hanya bisa menggertakkan giginya dan Zuchi pada saat ini tidak tahu apa yang dipikirkan oleh Permaisuri di dalam benaknya Pada akhirnya Zuchi hanya bisa kembali menoleh ke arah banyak sosok yang naik ke langit dari ratusan Dewa Taiksu Jumlah mereka berkisar puluhan ribu orang dan jumlah seperti ini sudah cukup untuk menghancurkan Istana Dewa Pemburu Pria Taiksu dengan nomor 11 pada saat ini seketika memicu ledakan Sonic dari sisi yang jauh dari kehampaan Sosoknya pada saat ini tanpa banyak basa basi segera bergegas menuju ke arah Xiaoyan Puluhan ribu orang-orang dari Taiksu tiba-tiba bangkit dan hal ini membuat ratusan ribu orang yang bertempur dari Istana Dewa Pemburu menarik nafas panjang sementara itu di atas punggung dari salah satu Dewa Taiksu pada saat ini terlihat sekelompok orang bergerumun salah satu di antara mereka segera berkata bahwa sejauh ini belum pernah ada situasi dimana Void God Armor dikendalikan oleh orang luar dengan begitu maka orang ini harus disekiliki dengan ketat dan setelah orang ini ditangkap jiwanya harus dicari dengan cermat salah seorang lainnya pada saat ini mengangguk dan berkata bahwa mereka tidak boleh menghabisi orang ini ia juga telah mendengar bahwa banyak orang Taiksu yang mokat di tangan orang ini jika begitu permasalahannya sepertinya ia juga memang mengincar orang-orang dari Taiksu mungkinkah orang ini adalah seorang pemberontak dari Taiksu salah seorang lainnya segera berkata tidak mungkin jika orang ini adalah pemberontak tidak mungkin ada pemberontak di Taiksu tidak mungkin seorang tanpa jiwa bisa memberontak menanggapi hal tersebut sosok yang pertama berbicara pada akhirnya bertanya lalu bagaimana orang ini bisa mengendalikan Void God Armor melihat dari tahap perkembangan saat ini di dunia sejati suangin mustahil bagi siapapun di dunia ini untuk memiliki kemampuan dan memecahkan rahasia terlarang dari Void God Armor terlebih lagi ada batasan garis keturunan yang hanya dapat dikendalikan oleh garis keturunan dari Taiksu sosok-sosok ini hanya bisa menggelengkan kelapa mendengar perkataan dari sosok sebelumnya salah seorang di antara mereka pada akhirnya sedikit mengangguk dan berkata bahwa orang ini juga sangat kuat tidak satupun di antara mereka memiliki kekuatan seperti orang ini oleh karena itu pada saat ini mereka tidak perlu terus memikirkan mengenai hal ini mereka harus memikirkan cara bagaimana agar mereka bisa dengan mudah menangkap orang tersebut semua sosok pada saat ini mengangguk sebelum akhirnya mereka kembali fokus pada pertempuran di antara kedua belah pihak pada saat ini orang kuat Taiksu dengan nomor 11 benar-benar telah mendekati Xiaoyan dengan cepat orang-orang yang mengepung Xiaoyan sebelumnya juga pada saat ini segera mundur dan segera menangkupkan tangannya dengan penuh hormat ke arah nomor 11 sementara itu nomor 11 segera mengelurkan telapak tangannya ke arah Xiaoyan dan berniat untuk menangkap Xiaoyan secara langsung Xiaoyan pada saat ini memandang ke arah sosok yang mendekat dan mata Xiaoyan tertuju pada 5 kristal merah di armor tersebut melihat 5 kristal merah ini mata Xiaoyan pada saat ini seketika berbinar armor ini bahkan lebih kuat dari Void God Armor yang baru saja diperoleh dari Zhuyau efektivitas dari Void God Armor ini juga tidak diragukan lagi dengan begitu secara alami akan lebih baik bagi Xiaoyan untuk mendapatkan Void God Armor yang lebih kuat ini memikirkan hal ini Xiaoyan pun menghelak nafas karena Xiaoyan pada saat ini benar-benar tidak bisa bergerak ada pun mengenai orang Taishu yang pada saat sebelumnya terluka ketika menyerang ke arah Xiaoyan hal tersebut bukan dilakukan oleh Xiaoyan melainkan gadis bayangan yang bersembunyi di balik kehampaan pada saat ini begitu nomor 11 benar-benar telah mendekati Xiaoyan malah bantuan juga tiba sosok-sosok dari Labu Dewa Bermata Sembilan pada saat ini segera berdiri di hadapan Xiaoyan melihat beberapa sosok yang muncul sosok Taishu nomor 11 juga pada saat ini melambat cairan mengalir di lengannya sebelum akhirnya berubah menjadi palu godam di telapak tangannya sosoknya pada akhirnya kembali melesat dengan memegang palu godam yang memiliki kekuatan keabadian yang melejak seketika palu ini tanpa banyak penundaan lagi segera mulai dihantamkan ke arah semua orang mata Xiaoyan pada saat ini menyipit begitu Xiaoyan melihat para senior di depannya menyebar Xiaoyan berada di depan sementara pendekar pedang gila dan rubah iblis berekor sembilan berada di satu sisi yang berlawanan Xiaoyan seketika menyadari bahwa teknik seperti ini bukanlah sesuatu teknik yang dilakukan secara asal-asalan bagi Xiaoyan yang pernah memiliki tim Xiaoyan sekilas bisa mengetahui bahwa teknik dari senior-senior ini semuanya memiliki pembagian kerja masing-masing begitu palu godam ini melesat dan terjatuh Xiaoyan pada saat ini melakukan bagiannya sendiri Xiaoyan segera melesatkan serangan dengan keras menggunakan pedang besi di tangannya namun sesungguhnya penyerang sebenarnya di dalam teknik ini tampaknya adalah pendekar pedang gila dua pedang pada saat ini seketika muncul di belakang pria taiksu nomor 11 kedua ujung pedang ini menyatu sebelum akhirnya kemudian segera ditusukkan ke arah taiksu nomor 11 benturan besi serta percihkan api pada saat ini segera berterbangan ke segala arah dua pedang dari selingsun mengenai palu godam dan di saat yang sama dua pedang di belakangnya juga datang secara tiba-tiba menyadari adanya krisis di belakang punggungnya sosok taiksu nomor 11 juga seketika melonjakan cahaya keemasan sosoknya membuat perisai cahaya yang dipadatkan oleh kekuatan keabadian yang langsung memblokir serangan pendekar pedang gila sesaat kemudian kekuatan keabadian yang terkandung dari void god armor miliknya mulai seketika meledak bersama dengan hal tersebut celingjun juga pada saat ini terguncang oleh palu godam milik nomor 11 konfrontasi singkat tersebut telah menunjukkan kekuatan yang kuat yang dimiliki oleh pria taiksu nomor 11 Xiaoyan juga pada saat ini menyipitkan matanya melihat sosok taiksu nomor 11 yang benar-benar berhadapan dengan senior labu dewa bermata 9 hal ini menunjukkan bahwa tampaknya si pria benar-benar memiliki peringkat nomor 11 diantara orang kuat yang berada di dunia taiksu kekuatan yang ditampilkan olehnya juga benar-benar sesuai dengan reputasi yang ia miliki namun meskipun begitu ketika Xiaoyan memandang ke arah para senior dari labu dewa bermata 9 jika Xiaoyan memikirkannya dengan hati-hati para senior ini akan dapat dengan mudah membunuh taiksu nomor 11 bagaimanapun orang-orang yang berada di dalam labu dewa bermata 9 ini bukanlah orang yang biasa-biasa saja kekuatan mereka juga tidak lemah setidaknya jika mereka pada saat ini bergabung mereka akan bisa mengatasi sosok tersebut bersamaan dengan pertempuran di hadapan Xiaoyan yang pada saat ini terjadi pada saat ini banyak orang dari taiksu datang dari belakang dan bergabung ke medan pertempuran dalam sekejap ratusan ribu orang di istana dewa pemburu pada saat ini sudah sulit menghadapi puluhan ribu orang taiksu dengan dukungan sosok-sosok yang baru saja datang situasi dari medan perang pasti akan menjadi sepihak ratusan ribu orang di istana dewa pemburu mungkin akan dibantai oleh orang-orang taiksu dalam waktu singkat Zucchi melihat pemandangan ini dan giginya pada saat ini terkatup Zucchi tidak lagi memiliki niat untuk bertarung karena situasi saat ini tidak lagi membutuhkan pertarungan tidak peduli seberapa keras mereka berusaha mereka tidak memiliki peluang untuk bisa menang kesenjangannya benar-benar sangat besar sehingga tidak perlu memikirkan hasil dari pertempuran ini namun meskipun begitu Zucchi pada saat ini menoleh kembali ke arah permaisuri yang masih tidak berniat untuk mundur sepertinya permaisuri pada saat ini memiliki sebuah rencana untuk melawan taiksu namun Zucchi pada saat ini tidak bisa memahami rencana apa yang dimiliki oleh permaisuri mata permaisuri pada saat ini selalu terlihat sangat tertarik tertuju kepada Xiaoyang dengan begitu tampaknya permaisuri juga tidak akan bisa membiarkan Xiaoyang mokad di tempat ini Zucchi pada saat ini terus memandang ke arah permaisuri dan Zucchi benar-benar sudah lagi tidak tahan jika permaisuri memiliki rencana mengapa ia tidak segera mewujudkan rencana tersebut jika pertempuran seperti ini terus berlanjut dan dengan penudaan yang terus menerus korban dari istana dewa pemburu akan menjadi semakin banyak Zucchi pada saat ini tolah-toleh menatap ke arah pertempuran dan menoleh lagi ke arah permaisuri Zucchi memandangi sosok-sosok yang mokad secara tragis di dalam medan pertempuran bagaimana mungkin Zucchi pada saat ini tidak merasakan adanya rasa patah hati di dalam hatinya Zucchi tubuhnya sedikit gemetar sebelum akhirnya Zucchi berteriak memanggil permaisuri Zucchi tampaknya tidak lagi terlalu peduli dengan kelangsungan hidup seluruh istana dewa pemburu tidak ada rasa takut dalam menghadapi hidup dan mati di dalam hatinya Zucchi pada saat ini hanya ingin tahu apakah permaisuri memiliki rencana atau tidak Zucchi terus-menerus memandangi ke arah permaisuri yang pada saat ini bahkan tidak menoleh ke arah Zucchi permaisuri pada saat ini melihat ke arah sosok-sosok agung dari Taishu sebelum akhirnya kelapa permaisuri sedikit tertunduk sesaat kemudian tiba-tiba dari suatu tempat di kehampaan anak panah cahaya yang tak terhitung jumlahnya seketika muncul setiap bulu anak panah ini mengeluarkan suara angin yang bertiup dan kemudian mereka meraung dengan padat dari segala arah sosok-sosok yang semula berlari kencang semuanya seketika terkejut dan segera melancarkan pertahanan banyak benturan pada saat ini segera terjadi dan untuk sesaat percikan api berterbangan kemana-mana ketika bulu panah menghantam perisai sosok-sosok dari Taishu dengan liar namun hujan panah ini tidak berlangsung lama dan hanya menyebabkan semua orang Taishu terhenti sesaat di kehampaan mereka pada saat ini masih belum sepenuhnya bergabung ke medan pertempuran selain itu tampaknya tujuan dari hujan anak panah ini juga sepertinya hanya untuk membuat mereka terhenti tingkat dari hujan anak panah ini juga tidak menimbulkan kerusakan yang berarti pada orang-orang Taishu menyadari hal tersebut sosok-sosok dari Taishu pada akhirnya kembali berinisiatif untuk melesat namun tiba-tiba kehampaan di depan mereka pada saat ini mulai terdistorsi area di kehampaan yang luas di sekitar mereka juga pada saat ini mulai terdistorsi secara perlahan suasana kuno dan sunyi juga pada saat ini menyebar di kehampaan kehampaan yang berputar pada saat ini seketika menyelimuti semua orang dengan aura zaman kuno yang melonjak pelangi berwarna-warni pada saat ini muncul di kehampaan yang pada saat sebelumnya benar-benar kosong pelangi ini langsung menebus seluruh kehampaan yang gelap dengan warna-warna yang cemerlang yang menyebar bagian atas dikelapat semua orang pada saat ini bukan lagi kehampaan melainkan berubah menjadi langit di bawah kaki mereka juga pilar batu yang tak terhitung jumlahnya pada saat ini muncul dari kehampaan pilar-pilar ini segera melesat ke langit dan bersusun satu demi satu setelah beberapa tarikan nafas tempat dimana semua orang berada pada saat ini bukan lagi sebuah kehampaan tempat yang muncul di hadapan semua orang pada saat ini tampak seperti langit dan bumi ada atmosfer hutan belantara kuno yang berfluktuasi dan mata Zucisa ketika menyusut Zucisa ketika melihat sekeliling dan nafasnya pada saat ini terasa terengah-engah Zucisa sepertinya tidak bisa menerima pemandangan yang baru saja muncul di hadapannya Zucisa tampak terkejut dan matanya pada saat ini menunjukkan bahwa Zucisa sedang dipenuhi oleh banyak pemikiran dan sesaat kemudian Zucisa pada akhirnya bergumam bahwa ia pernah melihat tempat ini di suatu tempat sebelumnya namun tempat itu seharusnya benar-benar sangat jauh dari sini mengapa tempat ini bisa muncul di tempat ini permaisuri telah mogat dan bagaimana permaisuri memiliki cara untuk memindahkan istana keabadian Nirwana ke tempat ini memikirkan hal ini Zucisa tiba-tiba menertawakan dirinya sendiri di dalam hatinya Zucisa memikirkan kembali apa yang telah ia rencanakan untuk berhadapan dengan permaisuri jika melihat hal ini tampaknya apa yang dilakukan oleh Zucisa ini benar-benar sungguh sangat konyol bahkan meskipun permaisuri telah mogat dan jika permaisuri ingin menghancurkan istana dewa pemburu milik Zucisa permaisuri masih bisa melakukannya hanya dengan beberapa gerakan Zucisa pada saat ini benar-benar merasa sangat malu karena merasa bisa menyaingi kekuatan dari permaisuri Zucisa berpikir bahwa Zucisa telah mendaki gunung yang sangat tinggi yang Zucisa tujuh namun ketika akhirnya ia melihat ke atas ia segera menyadari bahwa puncak gunung yang ia tujuh masih sangatlah jauh perasaan seperti ini pada akhirnya benar-benar membuat hati Zucisa seolah-olah terasa jungkir balik Zucisa juga tidak memiliki kendali atas situasi yang terjadi pada saat ini ia benar-benar tidak memenuhi syarat untuk berpartisi sapi dalam pertempuran seperti ini mata Zucisa pada akhirnya segera tertuju kepada Xiaoyan yang pada saat ini masih tetap tidak bergerak melihat sosok Xiaoyan yang pada saat ini dikepung oleh orang-orang dari Taiksu Zucisa pada saat ini mehla nafas Zucisa merasa bahwa Zucisa pada saat ini tampak seperti orang yang sangat lemah Zucisa memandangi sosok Xiaoyan yang pada saat ini sangat mirip dengan Zucisa sejauh ini Zucisa masih belum mengetahui alasan keberadaan Xiaoyan selain itu tepat ketika ia melihat ke arah Xiaoyan ia merasakan adanya perasaan yang begitu akrab Zucisa pada akhirnya sedikit menyebitkan matanya dan bertanya apa hubungan antara Xiaoyan dan Zucisa apakah pada saat ini Zucisa sesungguhnya hanyalah tiruan atau klon dari Xiaoyan Zucisa pada saat ini berpikir bahwa permaisuri pada saat sebelumnya berjanji kepada Zucisa untuk memberikan mereka berdua kesempatan bersaing secara adil implikasi dari perkataan tersebut adalah akan terjadinya pertarungan hidup dan mokat yang tak terhindarkan di antara mereka berdua pertempuran ini juga akan menentukan siapakah yang hidup dan siapakah yang akan mokat Zucisa pada saat ini hanya bisa menggertakan giginya ketika memikirkan semua ini sementara itu di sisi lain permaisuri pada saat ini segera mengulurkan tangannya yang ramping dan permaisuri seketika diselimuti oleh cahaya pemandangan ini seketika menarik perhatian semua orang begitu juga dengan Xiaoyan sesaat setelah cahaya meredup pada saat ini permaisuri terlihat telah mengubah pakaiannya permaisuri mengenakan jubah phoenix emas dan mahkota emas kecil di kelapanya ia memancarkan rasa kebangsawanan yang tak terbatas di dalam setiap gerakannya Xiaoyan pada saat ini sedikit tersenyum pahit dan berpikir bahwa tidak peduli ini adalah permaisuri sosoknya meskipun telah menjadi dewa ia tetaplah seorang wanita bahkan di medan perang ia benar-benar tidak lupa untuk mengganti pakaiannya nah selain itu yang lebih mencengangkan lagi adalah adanya bayangan besar yang perlahan muncul di bawah tubuh permaisuri seekor naga emas besar pada saat ini segera menopang permaisuri dengan kelapanya ada benda yang seperti tahta yang berada di tanduk naga sebelum akhirnya permaisuri duduk di tahta tersebut Xiaoyan pada saat ini sedikit tercengang karena aura dari permaisuri pada saat ini benar-benar dipenuhi dengan dominasi bersama dengan hal tersebut di belakang permaisuri pasukan perkasa juga pada saat ini muncul meteor terus-menerus meraung sebelum akhirnya mengembun menjadi beberapa sosok di belakang permaisuri begitu semua orang tiba semua orang tampak mengenakan armor besi yang seragam melihat pasukan permaisuri yang perkasa semua orang di istana dewa pemburu pada saat ini juga tercengang banyak di antara mereka yang pada saat ini terengangak sebelum akhirnya bergombam mungkinkah ini adalah pasukan api yang pernah dikabarkan dipimpin oleh permaisuri namun secara logika begitu permaisuri mokat mereka juga akan lenyap seiring dengan berjalannya waktu tetapi sekarang mereka semua tampaknya masih ada di samping permaisuri sementara itu di sisi lain di tengah-tengah kerumunan dari pasukan terdengar sebuah suara yang agung suara tersebut berkata agar pasukan api bersiap dan dengarkan perintah kaisar semua pasukan pada saat ini segera berteriak serempak menanggapi hal tersebut sosok yang baru saja berbicara juga tiba-tiba mengangkat kelapanya dan mata Xiaoyan pada saat ini dipenuhi dengan keterkejutan Xiaoyan menyipitkan matanya dan Xiaoyan bergombam bukankah ini adalah penguasa kota yakni Yuan Liang di kota Fiantyane Xiaoyan mengingat sosok tersebut karena kekuatan spiritualnya yang sangat kuat hal inilah yang membuat Xiaoyan sangat mengingat sosok Yuan Liang selain itu Xiaoyan juga pada saat ini melihat adanya banyak senior yang berada di bintang Ziao semuanya mengenakan armor besi yang menyala-nyala ketika Xiaoyan melihat ke arah seberang di kejauhan ada juga beberapa wajah yang tidak dikenali oleh Xiaoyan namun Xiaoyan merasa bahwa Xiaoyan pernah melihat wajah-wajah ini sebelumnya sambil berpikir Xiaoyan samar-samar teringat bahwa Xiaoyan pernah melihat wajah-wajah aneh dan familiar ini di kota Fiantyane orang-orang ini mungkin hanya pedagang yang mendirikan kiosk di jalan atau mungkin pemilik toko kecil tetapi pada saat ini mereka semua benar-benar berubah menjadi pasukan Xiaoyan mendesis dingin karena jika difikirkan dari sudut pandang ini semua orang di seluruh bintang Fiantyane tampaknya adalah bawahan permaisuri namun mereka benar-benar bersembunyi begitu dalam sehingga Xiaoyan tidak bisa mendeteksinya selain itu banyak sosok yang baru saja muncul juga benar-benar memancarkan aura yang sangat baik jumlah orang di antara mereka juga terus bertambah dan Xiaoyan pada saat ini mendecahkan lidah bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini Xiaoyan juga tiba-tiba merasakan adanya kekuatan yang menghilangkan tekanan pada dirinya hal ini pada akhirnya memungkinkan Xiaoyan untuk mendapatkan kembali kebebasan bergerak Xiaoyan pun menghelak nafas dan Xiaoyan pada saat ini kembali melihat ke sekeliling perubahan besar pada saat ini telah terjadi di sekitar Xiaoyan dan pertempuran akan menjadi semakin intens jika begitu permasalahannya maka Xiaoyan pada saat ini benar-benar harus bersiap dalam pertempuran besar sesungguhnya Jangan lupa like, share, dan subscribe ya